Pecinta martabak sini merapat, kali ini aku mau bikin martabak teflon tanpa telur Tetapi tenang aja walaupun tanpa telur ini tetap kenyal, enak dan lembut ya Untuk resepnya kalian bisa lihat di video dan nanti bakal aku cantumin juga di caption Dan untuk langkah-langkahnya kalian tonton videonya sampai selesai ya Aduk adonannya sampai kalis seperti ini Selanjutnya larutkan 1,4 sendok teh soda kue dan 1,8 sendok teh baking powder Kemudian setelah larut masukkan ke dalam adonan dan diistirahatkan ya Kemudian tuang adonan ke dalam teflon yang sudah dipanaskan menggunakan api kecil Setelah adonannya masuk besarkan apinya dan setelah bersarang kita tabur gula dan kecilkan lagi apinya Tutup dan masak sampai benar-benar matang Nah setelah matang kita oles butter di atasnya dan tambahkan topping sesuai selera Nah kali ini bentuknya mau aku bikin menjadi martabak pizza jadi aku potong menjadi 8 bagian Untuk toppingnya biar lebih enak aku menggunakan coklat glaze rasa choco hazelnut dan green tea dari Pomas Indonesia Oh iya Pomas memiliki berbagai pilihan produk bubuk minuman Bubuk minuman vegan dan bahan kue seperti coklat atau glazing seperti yang lagi aku pakai ini Intinya produk-produk Pomas itu serba guna ya teman-teman Dan bisa dikreasikan menjadi hidangan yang enak seperti ini Yuk cobain resepnya dan jangan lupa follow at Pomas Indonesia karena Pomas lagi ngadain giveaway lho